Lalu kalau gak salah pas umur 9 tahun pengen kado dari papa itu, pengen satu harian bersama papa dikasih gak? Iya. Ngapain aja satu harian itu? Makan. And you happy? Iya. Very happy ya. Yang saya soalnya sibuk. Iya, jadi satu hari itu udah istimewa. Seharian. Itu ulang tahun 9 tahun. Kok kemarin 4 Juni? Ulang tahun ke 10. Pas ulang tahun ke 10. Lalu, kamu minta kado apa? Atau, kok punya game? Gak, gak really. Jadi, ini kamu minta voucher 150 ribu. Iya. Voucher apa maksudnya? Dia minta. Ini ceritanya juga. It's a very nice kid. Tapi mungkin karena, apa yang, kalau saya punya, pasti semua yang dia minta, pasti saya kasih. Jadi, pada suatu ulang tahun, saya nanya sama dia, Ece, kamu mau apa? Terus, Aska bilang, Aska mau voucher game, voucher game, enggak, 50 ribu apa ya? Pokoknya gitu, gak nyamai 100 ribu lah. Voucher game? Itu aja. Itu aja. Padahal dia bisa minta lebih dari itu pun istilahnya. Dan dia dipasih, Bapak. Bapaknya berusaha untuk kasih. Saya pasti ngasih, dan memang saya sebenarnya, karena saya lagi dalam keadaan punya ya, maksudnya, kan kita mengikuti kondisilah pasti ya. Saya dalam keadaan punya, dia mau apapun, saya kasih. Kalau dia mau game baru, misalnya, pasti saya kasih. Jadi, dan ada banyak orang mengatakan, kalau kamu memanjakan anak kamu, lama-lama anak kamu jadi kurang ajar. But it's not. Karena saya kasih dia pengertian. Bapak kasih semuanya, Bapak. Kamu mau apapun, Bapak kasih. Ingat, Bapak lagi punya uang. Tapi kalau Bapak gak punya uang. Be realistis. Be realistis. Nah, untuk Aska tiba-tiba mintanya, istilahnya untuk kondisinya, hanya. Minta voucher game. Yes. Why? Eh, that's all I want. I guess, ya. Hanya itu yang dia mau saat itu ketanya. Iya, cuma itu doang dia mau. Karena terlalu banyak bertanya-tanya, gak. Cuma pengen itu doang. Oh iya, mamanya itu sampai berantem sama dia. Berantem loh. Berantem sampai, sampai Aska gak bisa begitu, sampai kayak begitu. Karena mamanya ngotot, Aska tuh mau apa ulang tahun? Mama harus ngasih apa ulang tahun? Dan Aska, karena akan ribut sama mamanya, Mama harus, Mama bingung gak sih apa? Sampai keras ngomongnya. Nah, dia tinggi. Saking bingungnya. Saking bingung. Saya gak nyalain mamanya, saking stressnya bingung. Dan Aska sampai bilang, Mam, kayaknya give me peace. Terus tinggal. Dan ulang tahun itu gak ada pesta, gak ada apapun. Tidak ada apapun. Dan itu keinginan kamu, Aska? Oh, lucu, lucu, lucu. Lucu, lucu. Gini. Ini lucu sekali. Pada saat ulang tahun, tiba-tiba dia bilang gini. Mak, I changed my mind. Aska mau pergi ke daerah Kemang. Disitu ada game tembak-tembakan. Oke. Tau ya, yang laser gun. Aska mau ke Sonos sama temen-temen Aska, ini, 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 ini. Oke. Wow, ribut dong. Maknya juga, Wih, akhirnya. Kira mau. Kira-kira. Oke, Aska. Temennya siapa aja yang datang? Saya nanya. Dia masih ngerangin. Ini, ini, ini. Oke. Berarti kita mesti book tempat, gini-gini. Terus dia ngomong. Lo enggak, 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 enggak book tempat. Temen Aska tuh ulang tahun harinya sama. Aska mau datang ke Sonos. Ternyata dia. Dia sampe mau ngerain ulang tahunnya dia di sana. Dia nebeng, nebeng. Jadi di hari ulang tahun dia, dia datang ke ulang tahun orang lain. Di hari yang sama. Dan gue nemenin dia di ulang tahun orang lain. Di hari ulang tahun dia. Dan kamu happy. Di hari kehappian orang lain. Dan temen-temennya enggak ada yang tahu di ulang tahun juga. Jadi dia pengen aja biasa gitu. Nah, bapaknya udah heboh. Ayo, book tempat. Kadang-kadang orang tua itu emang pengen direpotin oleh anaknya supaya masih berasa berfungsi ya. Sampai tua nanti pun seperti itu. Pengennya begitu. Tapi yaudah. Ya, anaknya udah dewasa gitu ya. Digantiin mainan juga enggak mau. Digantiin iPad juga enggak mau. Oke. Oke.